Pendekar Patung Emas Jelit 16 1. Hang Mong Ling Melarikan Diri EHMM sesudah termenung beberapa waktu tanyanya lagi. Xiao Si Chu punya rencana mau bertanding dengan menggunakan kera apa? Cai He mengikuti petunjuk Chiang Bun Tai Su saja. Agaknya Yuan Kuang Tai Su sudah mengubah kembali pendiriannya. Bagaimana kalau begini saja ujarnya sambil tertawa dengan lucunya? Kita saling bergebrak dengan tidak usah bertanding secara langsung. Kini Lola perlihatkan beberapa kepandaian terlebih dulu. Jika Lola Si Chu bisa melakukan seperti apa yang Lola pelakukan, maka Lola akan percaya kalau Si Lola belum pernah memperoleh kitab pusaka Ie Chin Keng itu. Tidak mengangguk tanda setuju. Baiklah, silakan Chiang Bun Tai Su memberi petunjuk. Sepasang Matu Yuan Kuang Tai Su mulai berputar memandang sekeliling tempat itu setelah dilihatnya ada beberapa batu cadas raksasa yang amat besar lalu dia berjalan ke sana, ujarnya. Silakan Xiao Si Chu juga ikut kemari. Dia berjalan mendekati batu cadas raksasa itu kemudian meletakkan toyanya ke atas tanah sesudah merabah beberapa kali ke atas batu cadas itu ujarnya sembari tertawa. Batu cadas ini sungguh atas sekali. Siapa tahu belum habis dia berkata batu cadas raksasa itu bagaikan sebatang kayu yang amat lapuk hanya sedikit dikebas dengan menggunakan telapak tangannya batu itu selapis demi selapis terkupas dan remuk menjadi bubuk. Kekuatan telapak dari Chiang Bun Tai Su sungguh amat lihai, Puji Tiden sesudah melihat demontrasi ini. Air muka Yuan Kuang Tai Su sedikit berubah dan memperlihatkan kegirangan hatinya, dia mundur satu langkah ke belakang kemudian ujarnya sembari tertawa. Hanya suatu permainan yang tidak ternilai, harap Xiao Si Chu jangan dibuat bahan tertawaan. Kekuatan pukulan dari Chiang Bun Tai Su ini apakah menggunakan ilmu yang termuat di dalam kitab pusaka Ie Chin Keng? Tadi sewaktu lolap masih berada di dalam benteng sudah pernah berkata di dalam kitab pusaka Ie Chin Keng itu hanya melulu ilmu untuk melatih badan saja, tetapi bila mana simhoat yang termuat di dalamnya sudah berhasil dipelajari maka di mana kau mau maka segala ilmu dan kekuatan bisa dilaksanakan. Tiden dengan perlahan mengangkat tangannya dan sedikit ditekan ke atas batu cadas raksasa yang lainnya, ujarnya. Jika ditinyau dari keadaan barusan ini maka kekuatan pukulan yang termuat di dalam kitab pusaka Ie Chin Keng termasuk golongan keras atau golongan yang bukan begitu. Ketika Yuan Kuang Tai Su melihat telapak tangannya yang menekan di atas batu cadas sama sekali tidak membuat batu cadas itu mengalami suatu perubahan yang aneh, di dalam anggapannya mengira tentu dia sedang mengukur keatasan dari batu cadas itu, diam-diam di dalam hatinya merasa geli, tetapi dia menganggup juga. Boleh dikata memang demikian. Untung saja ilmu yang Cai Hai pelajari bukan termasuk golongan yang melainkan banyak kelunakannya seruti dan dengan perasaan amat senang. Mungkin dengan berdasarkan golongan im ini Cai Hai bisa membuktikan kalau ilmu yang Cai Hai pelajari bukan berasal dari kitab pusaka Ie Chin Keng. Sekarang silahkan Xiao Si Chu memperlihatkan sedikit ilmumu agar lolap bisa membuka sedikit metal lolap. Ti Dan segera berjongkok di samping batu cadas tadi, mulutnya dengan perlahan didekatkan dengan batu cadas yang baru saja ditekan dengan tangannya itu, laksana sedang meniup semangkok kuah yang amat panas dia meniup batu cadas itu perlahan sekali. Seketika itu juga batu cadas raksasa yang amat atas itu berterbangan keempat penjuru dalam bentuk hancur lebur seperti bubuk. Kiranya sewaktu tadi dia menekan batu cadas tersebut saat itulah dia sudah membusukkan seluruh batu cadas itu, karena kekuatan pukulannya termasuk golongan im inilah maka keadaan di luar dari batu itu masih kelihatan utuh. Air muka Wan Kuang Tai Su segera berubah amat hebat, kemudian berubah menjadi merah padam seperti kepiting rebos karena waktu ini dia sudah melihat kalau tenaga pukulan Ti Dan ini memang termasuk golongan lunak atau golongan im, tetapi yang membuat dia benar-benar merasa terperanyat adalah tenaga pukulan dari Ti Dan ternyata jauh lebih tinggi satu tingkat dari kekuatannya sendiri. Seorang pemuda yang baru 20 tahunan sudah berhasil melatih ilmunya hingga mencapai taraf yang demikian hebatnya sungguh merupakan suatu peristiwa yang mimpi pun dia tidak pernah menduga. Dia menarik napas panjang-panjang, sesudah berhasil memenangkan hatinya dengan memperhatikan senyumannya yang amat pahit ujarnya. Sungguh lihai sekali, dengan usia siau si cu yang masih demikian mudanya ternyata sudah berhasil melatih ilmumu hingga mencapai taraf yang demikian tinggi. Sungguh sukar sekali, sungguh sukar sekali. Ti Dan segera membungkukan badannya, memberi hormat. Apakah sekarang Chiang Bun Tai Su sudah percaya kalau ilmu silat yang cahai pelajari bukan berasal dari kitab pusaka Ie Chin Keng itu? Di dalam hati sudah tentu Yuang Kuang Tai Su sudah percaya 100% tetapi untuk melindungi sedikit wajahnya dia tidak mau langsung memberikan jawabannya, dia tersenyum. Lolap masih ingin menyajal kepandaian silat dari siau si cu. Si cu sekali lagi harap siau si cu mau meminyamkan pedang tersebut kepada Lolap untuk digunakan sebentar. Ti Dan segera melepaskan pedangnya kemudian diangsurkannya ujarnya sambil tertawa. Sudah lama Chai He dengar ilmu pedang dari Chiang Bun Tai Su amat lihai, ini hari ada keberuntungan sungguh membuat Chai He merasa sangat girang sekali. Yuang Kuang Tai Su hanya berdiam diri saja tidak menjawab, setelah menerima pedang tersebut dia berjalan menuju ke puncak yang teratas dan membabat putus sebuah pohon syong sebesar rangkulan tangan dan sesudah membuang akar pohon itu, pohon yang sepanjang lima depa dipotong-potongnya menjadi tiga bagian kemudian diangsurkan kepada Ti Dan ujarnya, harap siau si cu melemparkan ketiga potongan pohon itu ke tengah udara. Baiklah silahkan Chiang Bun Tai Su bersiap-siap sahut Ti Dan sambil mengangguk, kemudian menerima ketiga buah potong pohon tersebut. Sekarang silahkan lemparkan potongan itu ke tengah udara. Ti Dan segera melemparkan potongan-potongan pohon ke tengah udara setinggit kurang lebih lima depa. Dia sudah tahu Yuang Kuang Tai Su mau mendemontrasikan apa karenanya dengan gaya yang amat bagus dan melemparkan ketiga buah potongan pohon itu ke tengah udara dengan berpisah sehingga antara ketiga potongan itu ada jarak sejauh tiga depa. Yuang Kuang Tai Su berdiam diri hingga ketiga buah gotongan itu berada kurang lebih tiga depa dari permukaan tanah mendadak dia bersuit panjang, tubuhnya meloncat ke atas sedang pedangnya bagaikan kilat cepatnya dikebaskan beberapa kali di tengah udara kemudian tubuhnya melayang kembali ke atas tanah. Potongan pohon yang semula hanya tiga bagian itu kini sudah berhasil dibabat putus menjadi enam bagian bahkan setiap bagian sama panjangnya dan bekas potongannya rata semua. Melancarkan serangan di tengah udara bahkan bisa memotong tiga bagian batang pohon menjadi enam bagian yang sama besarnya hanya di dalam sekejap metu hal ini boleh dikata sudah mencapai pada taraf yang tertinggi tiada cera. Bila mana pada setahun yang lalu Tiden melihat demontrasi ilmu pedang dari Yuang Kuang Tai Su ini pasti tidak akan dibuat terperanyat, tetapi ini hari sekalipun kepandayan ilmu pedang dari Yuang Kuang Tai Su amat tinggi tetapi di dalam pandangannya hal. Itu bukanlah suatu pekerjaan yang amat sukar hanya saja pada air mukanya sengaja dia perlihatkan perasaan kagumnya, dengan keras dia berteriak memuji. Kali ini Yuang Kuang Tai Su tidak berani memperlihatkan senyuman bangganya lagi, dia hanya tersenyum saja lalu mengembalikan pedang itu ke tangan Tiden, ujarnya. Lola tahu permainan barusan ini sangat jelek sekali, tetapi bila mana tidak berbuat begini pasti tidak bisa melihat kelihayan ilmu pedang dari Xiao Si Chu, Tiden segera menerima kembali gedangnya dengan menggunakan sepasang tangannya. Kepandayan dari Cai He mungkin tidak bisa memadai kepandayan dari Chiang Bun Tai Su. Bila mana Xiao Si Chu berbicara demikian lagi berarti juga sedang menyindir diri Lola. Tiden tidak mau banyak bicara lagi segera dia mengambil potongan kayu yang lainnya kemudian diangsurkan ke tangannya. Cai He juga akan ikut seperti apa yang Chiang Bun Tai Su sudah kerjakan. Yuang Kuang Tai Su segera mundur tiga langkah ke belakang. Silahkan bersiap sedia serunya, kemudian batang pohon itu dilemparkan ke tengah udara. Di dalam hati dia agak sedikit lega karena dalam hati dia menganggap bila mana Tiden mau membabat putus satu batang kayu tidak peduli bagaimana lihainya paling banyak juga hanya bisa membabat menjadi tiga bagian saja seperti dirinya. Tetapi perasaan girang yang bermunculan di dalam hatinya di dalam sekejap saja sudah lenyap tanpa bekas. Terlihatlah tubuh Tiden laksana seekor burung bangau yang membumbung tinggi ke angkasa melompat setinggi tiga kaki lebih kemudian gedang di tangannya laksana kilat cepatnya dikibaskan. Tiga kali setelah itu baru melayang turun kembali ke atas permukaan. Potongan kayu yang melayang di tengah udara dengan tetap menyaga keadaannya semula melayang terus ke bawah, tetapi begitu mencapai permukaan tanah segera berpisah menjadi enam bagian. Yang berbeda dengan demonstrasi Yuang Kuang Taishu tadi, dia bukannya membabat putus kayu itu dengan berbentuk silang melainkan lurus-lurus enam bagian yang sama bagian babatan amat licin sekali. Melihat kejadian itu Yuang Kuang Taishu hanya bisa melelarkan lidahnya di dalam hati dia merasa terkejut bercampur syukur, yang membuat dia terkejut tak usah dikata lagi sedang yang membuat dia bersyukur adalah dirinya masih bisa melihat gelagat dan cepat-cepat mengubah keadaannya sendiri sehingga tak sampai bergebrak dengan dirinya, jika sampai bertempur bukankah nama besar dirinya selama ini akan ikut hancur hanya di dalam sekejap mata. Tiden yang melihat air mukanya penuh diliputi perasaan terperanyak di dalam hati diam-diam merasa geli, segera dia masukkan kembali pedangnya ke dalam sarung, ujarnya sembari merangkap tangannya memberi hormat. Apa Chiang Bun Taishu masih ingin mencoba lagi? Tidak perlu tidak perlu sahutnya cepat sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Kalau begitu Chiang Bun Taishu masih menganggap ilmu yang Cai Hai dapatkan ini berasal dari kitab Chusaka Ie Chin Kem? Tidak sekali lagi Yuan Kuang Taishu gelengkan kepalanya sekarang lolap sudah tahu kalau kepandaian silat yang Xiao Si Chu saat ini bukanlah berasal dari kitab Chusaka Ie Chin Kem, karena kemahiran dan kelihayan dari kepandaian silat Xiao Si Chu sekarang sudah jauh melebih ilmu yang termuat di dalam kitab Chusaka Ie Chin Kem tersebut. Tiden menjadi amat girang. Kalau begitu bagus sekali. Ti Xiao Si Chu masih muda tapi sudah berhasil memiliki kepandaian silat yang demikian dasyat sungguh membuat orang lain sukar untuk mempercayainya, puji Yuan Kuang Taishu. Terima kasih atas pujian dari Chiang Bun Taishu, tapi di dalam hal kepandaian silat kita harus mengutamakan juga akan pengalaman, kini pengalaman yang Chai Hai dapatkan masih sangat cetek bila mana harus sungguh-sungguh bertempur mungkin belum merupakan tandingan dari Chiang Bun Taishu. Sudah tentu Yuan Kuang Taishu tahu kalau perkataannya ini hanya suatu hiburan buat dirinya di dalam hati dia merasa semakin kagum lagi terhadap sikapnya ini. Hahaha titik dia tertawa tergelap dengan amat keras, Xiao Si Chu, jangan kira lolap adalah seorang Chiang Bunyin dari suatu partai besar lalu tidak bisa mengalami kekalahan, kita dari partai Xiao Lim si tujuan yang terutama di dalam melatih ilmu silat adalah untuk kesehatan badan kita dan bukan bertujuan untuk merebut nama kosong, karena itu sekalipun dikalahkan orang lain tidak sampai memasukkan hal ini ke dalam hati. Tetapi ini hari Chiang Bun Taishu belum kalah, bantah titik dan cepat. Siapakah suhumu apakah dapat Xiao Si Chu beritahukan suhu Chai Hai adalah seorang Bu Beng Lo Jin? Bu Beng Lo Jin tanya Yuan Kuang Taishu keheranan. Benar sahut titik dan mengangguk. Selamanya suhu hidup di tanah pegunungan yang sunyi dan selama ini tidak pernah memberitahukan namanya kepada Chai He. Diam-diam Yuan Kuang Taishu merasa amat heran tapi tidak terlalu mendesak untuk menanyai lebih lanjut, ujarnya kemudian. Di dalam bulim saat ini semua orang bilang kepandaian silat dari si kakek pemalas Kei Kong Beng merupakan jagoan nomor. Wahid, terapi jika dilihat dari Xiao Si Chu sekarang ini lolap berani. Ini bertaruh kalau kepandaian silat dari suhumu pasti jauh berada di atas kepandaian silatnya si kakek pemalas Kei Lo Si Chu. Tiden hanya tersenyum saja tidak menjawab. Yuan Kuang Taishu segera merangkapkan tangannya di depan dada untuk memberi hormat. Kesalahpahaman yang lalu membuat Xiao Si Chu menemui berbagai kesulitan, di sini lolap minta maaf terlebih dulu atas kehilafan tersebut. Tidak mengapa, tidak mengapa, kesalahan ini bukan terletak pada diri Chiang Bun Taishu sekalian seruti dan dengan cepat. Yuan Kuang Taishu menghela nafas panjang. Hang Xiao Si Chu itu jadi orark sungguh amat bahaya sekali, tidak nyana dengan wajahnya yang begitu tampan dan gerak-geriknya yang begitu sopan selain mempunyai sifat serta hati yang begitu licik, kejam dan banyak akal busuk. Hei, karena mau mencelakakan diri Cai Hai dia sudah menyiarkan berita bohong ini akhirnya dari perbuatannya ini sudah mencelakai 20 orang yang menemui ajalnya. 20 orang tanya Yuan Kuang Taishu dengan ada amat terperanyat. Banyak orang bulim yang mendengar berita yang mengatakan Cai Hai sudah mendapatkan kitab pusaka Ie Chin Keng itu lalu masing-masing pada berdatangan untuk merebut kitab tersebut dari tangan Cai Hai. Yang pertama-tama adalah si Menteri Pintu serta pembesar jendela dua orang anak buah dari si Anying Langit Rase Bumi. Mereka berhasil Cai Hai lukai dan melarikan diri. Setelah itu Kuan Sing Go Koei yang akhirnya empat orang saudaranya mati di bawah pedangku, lalu si majikan ular serta kakek kura-kura, masing-masing kehilangan sebuah lengannya, dan terakhir si Anying Langit Rase Bumi berserta ke-18 orang malaikat iblisnya, hal ini bahkan merupakan peristiwa yang terjadi kemarin hari. Akhirnya si Anying Langit Kong San Yau beserta ke-17 orang malaikat iblisnya sudah pada binasa. Yuan Kuang Taishu begitu mendengar hal semacam ini begitu selesai mendengar perkataan itu dia menjerit kaget. Omi Tohut titik Omi Tohut tidak kusangka Hang Siao Si Chu sudah mencelakai orang begitu banyaknya. Nanti setelah sampai di dalam benteng biarlah Cai Hai perintahkan orang untuk memanggil Chang Bun Piao. Ku Ie serta Liu Su Chen untuk dimintai keterangan ujar Tiden dengan perlahan, dengan demikian Chiang Bun Taishu akan menjadi jauh lebih jelas kalau urusan ini semuanya ditimbulkan oleh Hang Bong Ling seorang. Yuan Kuang Taishu segera memungut kembali toyanya. Tidak perlu tidak perlu. Kesalahpahaman ini kita sudah sampai di sini saja, mari sekarang kita kembali ke dalam benteng. Demikianlah kedua orang itu segera berjalan menuruni puncak Selaksa Buddha kembali ke dalam benteng. Sesampainya di dalam benteng Pek, Kiyampo, Wichichu maupun Si Hwasyu berwajah Riang yang melihat wajah mereka berdua penuh diliputi oleh perasaan Girang di dalam hati merasa sangat berada di luar dugaan. Tetapi sesudah mendapatkan penjelasan dari Yuan Kuang Taishu apa yang sudah terjadi di atas puncak Selaksa Buddha barulah mereka paham kembali akan kesalahpahaman ini. Yuan Kuang Taishu duduk lagi beberapa waktu di dalam benteng setelah itu barulah dia bangkit berdiri dan berkata, Karena ada perubahan yang terjadi di dalam benteng Pek, Kiyampo lolap tidak berani mengganggu terlalu lama. Hai, sekarang silahkan Ti Siaw Si Chu mengikuti lolap kembali ke dalam kota untuk membawa kembali Hang Siaw Si Chu. Wichichu juga tidak menahan lebih lama lagi, segera dia pun ikut berdiri. Baiklah sahutnya kemudian besok pada pertemuan di atas gunung Hoasan kita berbicara lebih banyak lagi. Dia berhenti sebentar, kemudian secara tiba-tiba tambahnya, sudah tentu kalau aku orang Siwi bisa hidup lebih lama lagi. Sampai waktunya pertemuan di atas gunung Hoasan. Mendengar perkataan itu Yuan Kuang Taishu menjadi melengak. Apa maksud dari perkataan Loh Si Chu ini Wichichu tersenyum? Tidak ada arti yang istimewa, manusia bukanlah malaikat, siapa yang kuat hidup lebih lama lagi di dalam dunia ini, bukan begitu? Dengan kepandaian dari Loh Si Chu yang sudah berhasil melatih seluruh tubuhnya sudah tentu akan diberi panjang umur, untuk hidup sampai usia 100 tahun belumlah menjadi suatu persoalan yang sulit. Wichichu hanya tersenyum tidak memberikan jawabannya lagi. Demikianlah tua muda lima orang lalu berjalan meninggalkan ruangan, Wichichu mengiringi tamu-tamunya sampai di depan pintu benteng barulah berhenti. William In yang berdiri di sisinya Tiden tiba-tiba angkat bicara, kau mau pergi dengan menunggang kuda? Tidak perlu jawab Tiden segera. Kuda Ang San He masih berada di rumah penginapan Hoan, nanti sekalian aku naiki untuk bawa kembali ke dalam benteng. Yuan Kuang Tai Su beserta Si Huo Xiu berwajah riang segera berpamitan dengan Wichichu, lalu bersama-sama dengan Tiden melanjutkan perjalanan menuju ke dalam kota Gobi. Di tengah perjalanan, ujar Si Huo Xiu berwajah riang itu. Di Siaw Xiu, waktu lalu Pincheng sudah menaruh perasaan curiga terhadap Siaw Xiu harap kau mau memaafkannya, hanya sampai kini Pincheng masih ada sesuatu hal yang tidak jelas, entah Siaw Xiu memberikan penjelasannya. Baiklah silahkan Tai Su berbicara. Urusan yang Pincheng tidak paham adalah itu Ho Po Chu Wang Pu Kian Pek, yang hidup berdampingan selama puluhan tahun lamanya sebagai Su Heng Te dengan Wipo Chu, bahkan jadi orar jujur dan mengutamakan keadilan, bagaimana kini bisa melupakan hubungan Su Heng Te dengan diri Wichichu sebaliknya malah menaruh simpatik dan membantu diri Hang Mong Ling. Mendengar pertanyaan ini Tiden agak melengap. Bukankah soal ini sejak tadi Wipo Chu sudah memberi penjelasan sejelas-jelasnya si Ho Shou berwajah Ri yang tersenyum. Wipo Chu bilang Ho Po Chu Wang Pu Kian Pek terlalu sayang terhadap diri Hang Mong Ling, tetapi penjelasan semacam itu sukar membuat orang lain merasa puas. Di dalam hati Tiden tahu tujuan Wang Pu Kian Pek bersekongkol dengan Hang Mong Ling adalah untuk membasmi dirinya dari dalam benteng Pek Kian Pek kemudian meneruskan rencananya untuk mencari suatu barang pusaka yang tersimpan di dalam loteng penyimpan kitab tersebut, tetapi terhadap persoalan ini bagaimana dia bisa menjelaskan kepada pihak lain. Segera dia tersenyum sahut dengan perlahan. Sungguh maaf sekali, tentang hal ini Chai Ha tidak punya hak untuk memberikan penjelasannya. Kenapa? Desak si Ho Shou berwajah Ri yang itu lagi. Tiden merasa pertanyaan ini menggelikan, terpaksa dengan serius dijawabnya. Karena Chai Ha sendiri juga tidak paham kenapa Ho Po Chu Wang Pu Kian Pek mau berbuat demikian. Apakah di dalam waktu-waktu ini di antara mereka Su Heng Te sering ada percekcokan? Tidak tahu, Chai Ha baru memasuki benteng Pek Kian Pek selama dua bulan saja Jadi dalam dua bulan ini ada-ada setengah bulan lamanya tidak berada dalam benteng, karenanya apakah di antara We Po Chu dengan Ho Po Chu Wang Pu Kian Pek sering ada percekcokan Chai Ha sendiri sama sekali tidak tahu. We Chi Tu jadi orang jujur dan mengutamakan keadilan sehingga dihormati oleh semua orang di dalam bulim tambah si Ho Shou berwajah Ri yang itu lagi. Bila mana di dalam peristiwa We Po Chu tidak memberikan keterangan yang masuk akal mungkin akan menimbulkan dugaan yang simpang siur di dalam bulim. It's him hati-hati kalau berbicara tiba-tiba Ayuan Ku Wang Tai Su mementak keras, memotong pembicaraannya. Air muka si Ho Shou berwajah Ri yang segera berubah memerah, dia tidak berani melanjutkan kembali kata-katanya. Tiden yang melihat air mukanya sangat tidak enak segera mengubah bahan pembicaraan. Oh ya benar, tadi sewaktu masih berada di dalam benteng We Po Chu pernah membicarakan soal pertemuan yang diadakan di atas gunung Ho Asan setiap pembukaan tahun, sebetulnya dikarenakan urusan apa? Itu hanya suatu pertemuan persahabatan saja jawab Yuan Ku Wang Tai Su mengangguk. Pertemuan ini timbul dari pikiran We Lo Si Chu pada 12 tahun yang lalu, dia mengajak si kakek pemalas Kekong Beng, Chi Yang Bunyin dari Butong Peilin Chin Chin Yen beserta lolap untuk setiap tiga tahun mengadakan satu kali pertemuan di atas gunung Ho Asan dan untuk saling tukar pikiran dan minum arak hal ini hanya terbatas pada pembicaraan persoalan bulim serta hubungan persahabatan di antara kita berempat saja. Apa juga membicarakan kepandaian silat? Tanya Tiden. Tidak walaupun kita membicarakan persoalan bulim tetapi sama sekali tidak pernah menyinggung soal ilmu silat karena semua orang tidak ingin terjadi perselisihan karena persoalan tersebut. Kalau memangnya hanya untuk mengikat persahabatan saja, buat apa harus diadakan setiap tiga tahun sekali bahkan memilih tempat gunung Ho Asan yang begitu jauh letaknya? Tanya Tiden lagi. Siaw Si Chu kau tidak tahu, pertemuan semacam ini sangat menyenangkan sekali, apalagi anak murid dari Wilo Si Chu, Butong maupun Siaw Lim Pai amat banyak dan bersama-sama melakukan perjalanan di dalam bulim, bagaimanapun juga tidak terhindar dari bentrokan-bentrokan, bila mana di antara kita bertiga mempunyai suatu ikatan persahabatan yang erat dengan sendirinya urusan bisa dibereskan dengan amat mudah sekali. Tiden yang mendengarkan hal ini tanpa terasa sudah anggukan kepalanya berulang kali. Eh, jika dipikir secara begini pertemuan itu sungguh menarik sekali. Kita berempat sudah mengadakan pertemuan sebanyak tiga kali di atas gunung Ho Asan sambung Yuan Kuang Thaisu lagi dikarenakan banyaknya orang bulim yang tahu akan pertemuan di atas gunung Ho Asan inilah membuat pertemuan kita ini bertambah lagi dengan suatu urusan. Urusan apa potong Tiden cepat? Ada berapa orang kebanyakan ilmu silat mereka biasa saja, dengan meminyam kesempatan sewaktu kami berempat mengadakan pertemuan di atas gunung Ho Asan untuk membereskan persoalan mereka dan memintakan keadilan bagi mereka sehingga banyak urusan yang sudah kami bereskan. Tapi lama-kelamaan orang yang naik ke atas gunung semakin lama bahkan semakin banyak. Demikianlah sejak itu orang-orang bulim telah menganggap pertemuan kita berempat di atas gunung Ho Asan merupakan suatu pertemuan bulim untuk menegakkan keadilan. Yuan Kuang Thaisu mengangguk hanya saja orang-orang yang minta bantuan semakin lama semakin banyak membuat kami merasa sedikit kewalahan juga. Demikianlah mereka bertiga sama-sama melakukan perjalanan sembelari berbicara, tidak terasa setengah jam sudah dilewatkan dengan amat cepat sedang mereka pun sudah tiba di dalam kota Gobi. Tiden mampir ke penginapan Ho An terlebih dulu untuk membereskan rekeningnya, sesudah menuntun kuda Ang San Heknya barulah bersama-sama Yuan Kuang Thaisu bertiga berjalan menuju ke kuil Kuang Ho Asi. Sesampainya di depan kuil Kuang Ho Asi terlihatlah seorang hwasyo kecil dengan tergesa-gesa lari masuk untuk memberikan laporan, tidak lama kemudian majikan dari kuil Kuang Ho Asi beserta seorang lohan berjalan keluar menyambut kedatangan Chiang Bunyin dari Partai Siaulim ini, sehabis bercakap-cakap sebentar dengan majikan kuil barulah Yuan Kuang Thaisu berkata kepada seorang lohan yang berada di sisinya itu. Buin, kau pergi bawa Hang Siaw Sicu kemari. Lohan yang bernama Buin itu segera memperlihatkan air muka yang serba susah. Apakah Chiang Bun Thaisu mau serahkan Hang Siaw Sicu kepada pihak Benteng Pek Kian Po? Benar sahut Yuan Kuang Thaisu sembari tersenyum, urusan sudah dibikin beres, Ti Siaw Sicu ini memang betul-betul tidak pernah mendapatkan kitab pusaka Ie Chin Keng. Tetapi, tetapi, seru lohan itu gugup. Air muka Yuan Kuang Thaisu segera berubah hebat, ujarnya dengan nada serius, apanya tetapi-tetapi, cepat bawa Hang Siaw Sicu kemari. Air muka lohan itu segera berubah jadi merah padam seperti kepiting rebus, serunya dengan semakin gugup. Tecu sedang bersiap-siap melaporkan hal ini kepada Chiang Bunyin, itu Hang Siaw Sicu itu sudah melarikan diri. Mendadak Yuan Kuang Thaisu bangkit berdiri dengan perasaan gusar bercampur terkejut bentaknya. Apa dia sudah melarikan diri? Kalian yang lepaskan dia pergi jauh? Bukan-bukan-bukan seru lohan yang disebut buah ini tuh. Tecu saat kalian sudah menerima perintah dari Chiang Bunyin bagaimana berani melepaskan pergi dia melarikan diri dengan menggunakan akal licik. Kurang ajar, teriak Yuan Kang Thaisu dengan amat gusar, kalian 18 orang ternyata seorang pun tidak ada gunanya, hanya seorang saja tidak bisa menyaga. Urusan adalah demikian, Tecu sekalian sesudah membawa dia datang kemari, lalu membantu mencegah darah yang mengalir keluar, setelah itu dia minta dihantarkan ke kamar belakang. Bu Sim Su Heng lalu membantu dia melepaskan jalan darahnya yang tertotok tapi dia bilang luka pada kakinya sangat sakit tidak bisa berjalan sendiri, dia minta Bu Ting Su Heng membimbing dia ke belakang. Tecu sekalian yang melihat dia sukar untuk berjalan sendiri lalu memperhatikan gerak-geriknya sehingga hanya bu Sim seorang saja membimbing dia ke belakang. Setelah lewat lama Tecu sekalian tidak melihat dia kembali juga lalu menyusul ke belakang. Terlihatlah Bu Sim Su Heng seorang diri berdiri di depan hai ketika Tecu sekalian masuk ke dalam saat itu baru tahu kalau dia sudah melarikan diri dari tempat tersebut. Goblok-goblok. Kalian semua goblok, teriak Yuan Kuang Thaisu dengan perasaan amat gemas. Bu Sim Su Heng sekalian segera melakukan pengejaran keempat penjuru, tetapi sampai sekarang belum kembali juga. Tetapi luka dari Hang Xiao Si Chu amat parah, dia tidak mungkin bisa lari terlalu jauh dari sini, kemungkinan sekali masih bisa mengejar dia kembali. Mereka sudah mengejar beberapa lama kurang lebih ada dua jam lamanya. HMMM, dengus Yuan Kuang Thaisu dengan dingin. Tentu dia berhasil meloloskan dirinya dari kejaran mereka, kalau tidak mengapa sedemikian lamanya masih belum kembali. Pada wajah Lohan itu kelihatan muncul perasaan menyesal dan malunya, dia menundukkan kepalanya rendah-rendah tanpa mengucapkan sepatah katapun juga. Dengan perlahan Yuan Kuang Thaisu menoleh ke arah Tiden, ujarnya. Ti Xiao Si Chu harap berlega hati, orang itu kita yang loloskan maka Lola bertanggung jawab untuk menawan dia kembali. Tidak mengapa tidak mengapa jawab Tiden cepat. Bangsat cilik itu jadi orang memang sangat licik dan banyak akal, sukar untuk dihadapi, ini hari bila mana Ciyang Bun Thaisu tidak bisa berhasil membawan dia kembali. Sudahlah tidak mengapa. Tidak potong Yuan Kuang Thaisu dengan tegas. Lola pasti akan tawan dia kembali untuk diserahkan ke dalam benteng kalian. Tiden tidak mau berdiam lebih lama lagi di tempat itu segera dia berpamitan. Kemungkinan sekali bangsat cilik itu masih bertembunyi di dalam kota, biarlah Cai Hai ikut mencari dirinya. Sehabis berkata dia merangkap tangannya memberi hormat kepada Yuan Kuang Thaisu, majikan dari Kuil Kuang Hoa Si serta salah satu lohon dari ke-18 lohon itu, kemudian baru putar tubuhnya berialu dari sana. Setelah keluar dari Kuil Kuang Hoa Si dengan menunggang kuda Ang San Hek dia berlari dengan cepatnya menuju ke rumah pelacuran Tau Hoa Yuan. Di dalam hatinya dia tidak bermaksud untuk menawan Hang Bong Ling dan dibawa kembali ke dalam benteng Pek Kiam Po untuk dijatuhi hukuman mati oleh Hwi Chi Tu. Dia hanya ingin menawan dia kembali untuk ditanyai sesuatu hal, menanyai kenapa dia bersama-sama dengan Wang Pukian Pek mempunyai rencana untuk bunuh dia, apa sebenarnya rencana yang terkandung dalam hati Wang Pukian Pek. Hwi Chi Tu pasti tahu apa rencana yang terkandung dalam hati Wang Pukian Pek, tapi untuk menyaga agar rahasia ini tidak sampai bocor, dia mau tak mau terpaksa harus mendesak Wang Pukian Pek untuk bunuh diri. Sekarang saat ini hanya Hang Bong Ling seorang saja yang mungkin tahu rencana yang terkandung di dalam hati Wang Pukian Pek, sedang rencana yang terkandung dalam hati majikan patung emas kemungkinan sekali mirip dengan apa yang direncanakan oleh Wang Pukian Pek. Maka bila mana dia berhasil menawan Hang Bong Ling kemungkinan sekali akan segera tahu rencana-rencana apa saja yang akan diberikan majikan patung emas kepadanya untuk dilaksanakan di dalam benteng Pek Kiam Po. Karena itulah dia sangat berharap bisa menawan kembali Hang Bong Ling. Di dalam sekejap metu dia sudah tiba di depan pintu rumah pelacuran Tau Ho Ayan. Tiden cepat-cepat meloncat turun dari atas kuda dan berjalan masuk ke dalam halaman rumah setelah berhadap-hadapan dengan Ku Ie dengan air muka adem ujarnya. Kalian sudah sembunyikan dia di tempat mana? Sejak semula Ku Ie sudah tahu apa yang sudah terjadi, kini melihat Tiden berjalan masuk dengan air muka penuh diliputi. Nafs untuk membunuh, saking takutnya seluruh badannya sudah pada gemetar dengan amat keras. Ti, tidak, tidak, kami tidak menyem, menyembunyikan Hang Siang Kong. Omong kosong bentak Tiden dengan gusar. Hampir-hampir Ku Ie jatuh berlutut di hadapannya saking takutnya, dengan nada setengah merengek serunya. Sungguh, sungguh berani mati sejak Hang Siang Kong dikejar Tsiang Kong tadi pagi, sampai kini belum pernah kembali lagi, kalau tidak percaya silahkan-silahkan periksa. Minus 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Sejak tadi Tiden sudah mendudak kalau Hang Bong Ling tidak mungkin berani kembali ke rumah pelacuran Tau Hoa Yuan ini lagi, tujuannya datang kemari hanya ingin mengetahui sedikit jejak dari Hang Bong Ling saja, segera dengan berat dia mendengus. Kalau begitu ujarnya dengan keren cepat beri jawaban dengan berterus terang, di dalam kota ini selain Chang Bung Piau seorang dia masih punya berapa sahabat lagi? Ti, tidak ada, tidak, ada berulang kali Ku Ie menggelengkan kepalanya Hang Siang Kong hanya berkenalan dengan Chang Kong Cu seorang, dia tidak punya kawan yang kedua. Di mana rumahnya Chang Bung Piau itu bentak Tiden lagi. Dekat dengan pintu kota sebelah putara, sesampainya di sana. Asalkan Tisiang Kong bertanya pasti akan tahu, Tiden tertawa dingin tak henti-hentinya. Aku lihat lebih baik kalian ikut mendoakan agar aku dengan lancar berhasil menawan dia kembali, kalau tidak, HMM HMM. Ku Ie semakin dibuat ketakutan, giginya berkeretuk sedang wajahnya berubah pucat. Baik titik baik teriaknya dengan gemetar kepandayan dari Tisiang Kong amat liai, pasti bisa menawan dia kembali. HMM, sama sekali aku tidak menduga kalau nyali kalian begitu besar ternyata berani mencari gara-gara dengan pihak benteng Pek Kiem Po. Tidak tidak titik seru ku Ie cemas sembari gelengkan kepalanya berulang kali sekalipun kita memiliki nyali yang lebih besar pun tak berani bermusuhan dengan pihak benteng Pek Kiem Po, Tisiang Kong Kau Tau Hang Siang Kor, itu ada orang amat galak dan kejam. Waktu itu kami berdua berani mengunjungi benteng Pek Kiem Po sebetulnya karena dipaksa bila mana kami tidak mau mendengarkan omongannya dia mau membakar habis rumah pelacuran Tau Hoa Yuan kami, maka kami berdua terpaksa ikut perintahnya. Hektometer titik lain kali ji kalau dia datang ke rumah pelacuran Tau Hoa Yuan kalian lagi kau harus kirim orang beritahukan kepada orang-orang-orang benteng Pek Kiawlo, Tau tidak gertak Tidain. Baik titik baik, Tau-tau sahut ku Ie sambil langgukan kepalanya berulang kali. Setelah itu barulah Tidain putar tubuhnya berjalan keluar dari rumah pelacuran itu dan menuju ke pintu kota sebelah utara. Sesampainya di dekat pintu kota sebelah utara dengan mudahnya dia berhasil menemukan rumahnya Chang Bun Piau. Terlihatlah di depan priutu rumah yang amat megah itu berdiri seorang pelayan dengan angkernya, cepat dia berjalan ke depan sambil tanyanya, Hei Kong Chu kalian ada di rumah tidak? Mendapat tegoran yang kasar itu pelayan tersebut segera melototkan matanya bulat-bulat. Kau berbicara sama siapa bentaknya dengan gusar? Dengan kau, seru Tidain tidak mau kalah sedang tangannya dengan keras menepuk pedang yang tergantung pada pinggangnya. Agaknya pelayan itu tidak berani bersikap kasar lagi, setelah melihat gerak-gerik dari Tidain yang angker ini cepat-cepat dia tertawa paksa. Oh betul-betul, siang Kong tentunya teman baik Kong Chu kami, entah siapa namanya? Aku orang Siti. Oha, oh kiranya Ti Kong Chu adanya jawab pelayan itu sambil memperlihatkan tertawanya yang dipaksakan. Sungguh tidak beruntung Kong Chu kami sedang minum arak dengan seorang teman di atas Loteng Gobi. Silahkan Ti Kong Chu tunggu sebentar di dalam biarlah hamba pergi panggil dia kemari. Tidak usah, biar aku pergi cari sendiri. Tidak menanti jawabannya lagi dia meloncat naik ke atas kudanya dan melarikan tunggangannya itu dengan cepat menuju ke Loteng Gobi. Loteng Gobi merupakan rumah makan di mana untuk pertama kalinya dia bertemu dengan Hang Mong Ling. Sesampainya di depan pintu rumah makan itu segera terlihat ada seorang pelayan yang maju menyambut kedatangannya sembari meloncat turun dari kudanya. Tanya Ti Dain cepat, apakah sang Kong Chu ada di atas Loteng? Ada, ada jawab pelayan itu, silahkan Kong Chu serahkan itu kuda kepada hamba. Aku hanya mau cari Chang Kong Chu untuk berbihara beberapa patah kata saja, setelah itu segera mau berangkat. Sambil berkata dia serahkan tali les kudanya kepada pelayan itu lalu berjalan masuk ke dalam rumah makan tersebut. Setelah berada di tingkat kedua dalam sekali pandangan saja dia sudah melihat si tikus rakus dari Gobi Chang Bon Piau sedang minum arak dengan dua orang komplotannya. Waktu itu Chang Bon Piau duduk membelakangi tangga Loteng sehingga dia tidak melihat Ti Dain sudah berada di Loteng. Tampak tangannya sedang rat-rat di atas meja memperlihatkan Gaya sedang berkelahi, ujarnya kepada kedua orang komplotannya itu. Demikian ya dia tangkap tangannya kemudian hanya terdengar suara bluum, dia sudah jatuh terlentang di atas tanah. Sungguh lihai sekali, lalu bagaimana tanya seorang pemuda yang kurus kering. Kemudian hei, hei jangan kata nangkap lagi, bangsat anjing kecil yang kurang ajar itu ternyata berani berlaku dengan aku Chang Bon Piau. Dia menyambar secawan arak dan disambitkan ke atas kepalaku, lalu, lalu sesudah diatau siapakah aku orang cepat-cepat jatuhkan diri berlutut untuk minta maaf. Bahkan masih suruh Pekiam Pocu yang punya nama terkenal itu datang ke rumahku untuk minta maaf. Hai 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 kak sedang berbohong bukan ujar seorang pemuda yang gemuk seperti babi sedang tertawa cekikikan semua orang mungkin takut dengan ayahmu tetapi aku kira Pekiam Pocu tidak akan takut. Orang lain merupakan manusia yang bisa pergi datang tanpa meninggalkan bayangan, dia mau bunuh orang cukup angkat jarinya saja kenapa harus takut dengan kalian ayah beranak. Chang Bon Piau menjadi kurang senang ketika mendengar kawannya tidak mau percaya. Bila mana kau tidak percaya lain kali jikalau bertemu dengan bangsa cilik itu aku akan memaksanya di hadapan kalian. Coba tanya padanya apa dia pernah merengek-rengek kepada Pekiam Pocu untuk wakili dia minta maaf kepada ayahku. Mendengar ocehan yang tidak karuan itu, diam-diam Tiden merasa geli bercampur gemas, segera dia berjalan mendekati Chang Bon Piau itu sembari ujarnya. Bangsa cilik itu sudah datang. Mendengar suara itu Chang Bon Piau segera menoleh, tetapi ketika dilihatnya Tiden yang datang air mukanya segera berubah hebat. Sesudah termangu-mangu beberapa waktu lamanya barulah dengan gugup dia bangkit berdiri, ujarnya. Oha oh oh, kiranya Tiheng, silahkan duduk-silahkan duduk Tiden tidak mau mengubris dirinya, kepada kedua orang pemuda itu tanyanya. Yang tadi dia ceritakan sebagai bangsa cilik apakah bernama Tiden? Kedua orang pemuda itu tidak tahu kalau dia adalah Tiden, segera bersama-sama mengangguk. Benar, siapakah kamu orang? Cai Hei adalah Tiden sahutnya sembari tersenyum. Dua, isi loteng penyimpan kitab. Pemuda yang sangat gemuk seperti babi itu segera tertawa terbahak-bahak sambil menepuk-nepuk bunggungnya Chang Bon Piau ujarnya. Bagus sekali, sekarang orangnya sudah datang coba kau tanyakan biar kami dengar. Air muka Chang Bon Piau seketika itu juga berubah menjadi pucat kehijau-hijauan, giginya benterokan sendiri seperti sedang berkelahi. Ti, Tiheng serunya ketakutan. Siapte hanya-hanya bicara guyon saja, kau kau jangan marah kepadaku mari-mari biar siapte hormati Tiheng dengan secawan arak. Sambil berkata dia mengangkat sebuah bangku ke hadapan Tiden lalu menyuguhkan secawan arak kepadanya. Tiden tidak mau guberis kepadanya, ayuh berlutut tiba-tiba bentaknya dengan keras. Seluruh tubuh Chang Bon Piau tergetar dengan amat kerasnya, kemudian dengan wajah setengah merengek ujarnya. Tiden orang budeman tidak akan menyalahkan kesilapan orang kecil. Buat apa harus berbuat begitu? Berlutut bentak Tiden semakin keras sedang wajahnya berubah menjadi amat seram. Ketika Chang Bon Piau melihat wajahnya sudah diliputi oleh naps untuk membunuh, dia tidak berani membangkang lagi, sepasang kakinya menjadi lemas dengan serta-merta berlutut di hadapan Tiden. Anggulkan kepalamu tiga kali perintah Tiden lagi. Chang Bon Piau tidak berani membantah, dengan benturkan kepalanya keras-keras ke atas tanah dia menganggukan kepalanya tiga kali setelah itu barulah Tiden tertawa dingin. Sewaktu berada di rumah pelacuran Tau Hoa Yuan aku tidak pernah minta maaf dengan kamu orang bukan ujarnya. Dengan nada yang hampir menangis jawab Chang Bon Piau. Ti. Tidak. Pernah tidak memohon kepada Wipocu untuk minta maaf dengan ayahmu. Juga tidak sahut Chang Bon Piau sambil menundukan kepalanya rendah-rendah. Baiklah sekarang beritahukan kepadaku, kau sembunyikan dirinya di tempat mana. Chang Bon Piau menjadi melengak dia angkat kepalanya kembali. Kau menuduh aku, aku menyembunyikan siapa. Jika kau berpura-pura lagi, akan sekali tebas potong kepala anjingmu ini bentak Tiden sambil melototkan matanya. Saking terkejutnya seluruh tubuh Chang Bon Piau kemetar dengan amat keras dengan suara terputus-putus jawabnya. Ti. Tiheng, ada-ada perkataan ki, kita bica, bicarakan baik-baik titik ada titik perkataan kita bicarakan baik-baik titik. Aku, Siaute, Siaute belum, belum per, pernah menyembunyikan-menyembunyikan siapapun. Kau bangsa cilik, kau kira aku-aku tidak berani bunuh kau bentak Tiden dengan gusar. Chang Bon Piau benar-benar mau menangis dibuatnya, dengan suara yang serat para ujarnya. Siaute sungguh-sungguh tidak tahu Tiden sedang membicarakan soal apa, jikalau yang kau maksudkan adalah Nona Liu itu sampai saat ini dia masih berada di dalam rumah pelacuran Toho Ayuan dengan baik-baik. Yang aku tanyakan adalah Hang Bong Ling. Aku dengar katanya dia bersembunyi di rumahmu. Pada wajah Chang Bon Piau segera perlihatkan perasaan jengkel, teriaknya. Siapa yang bilang? Waktu itu setelah Siaute kembali dari Benteng Pek, Kiampo selama ini belum pernah bertemu dengan dia. Siapa bilang dia bersembunyi di rumahku? Kalau ada lebih baik kau mengaku terus terang, kalau tidak jika aku tahu kalau kau sedang berbohong aku akan mencabut setiap ototmu. Sungguh tidak ada, bila mana Tiheng tidak percaya biarlah Siaute sekarang juga menghantar Tiheng ke rumahku. Tiden yang melihat dia betul-betul tak tahu urusan ini barulah tersenyum. Baiklah, sekarang kau boleh berdiri. Perlahan-lahan Chang Bon Piau bangkit berdiri, kepada kedua orang pemuda itu dengan wajah serba susah ujarnya. Kalian berdua tunggulah sebentar di sini, biar Siaute hantar saudara ini. Aku tidak jadi cari dia, sekarang kau boleh duduk kembali potong Tiden sembelari tersenyum. Chang Bon Piau menjadi melengak. Tiheng tidak jadi pergi aku percaya kau tak berani menyembunyikan dirinya. Saat itulah Chang Bon Piau baru menghembuskan napas dan berani duduk. Tiden menepuk-nepuk bundaknya, ujarnya sambil tertawa. Ayuh duduk dan lanjutkan dongenganmu, tetapi tidak boleh. Menggunakan namaku serta namanya Wipo Chu. Seperti juga baru saja mendapatkan rejeki nomplok, dengan bungkukan badannya 180 derajat dia memberi hormat berulang kali. Baik-baik, Siaute tak berani tak berberani. Tadi Siaute hanya mengajak Guyon dengan kedua orang kawanku ini. Hei hei. Apakah Tiheng tidak duduk-duduk dulu untuk minum secawan arak? Tiden tak menjawab, segera dia putar tubuhnya turun dari loteng itu, sesudah naik ke atas kudanya cepat-cepat dia kaburkan tunggangannya itu ke arah luar kota. Tidak berhasilnya menawan Hang Mong Ling kembali membuat di dalam hatinya dia merasa sedikit kecewa tetapi dia sudah ambil keputusan dia akan pergi mencari sendiri setelah memberi laporan terlebih dahulu kepada Wichitu. Sekembalinya ke dalam benteng pek, kiam po cuaca sudah mendekat maghrib. Wichitu serta William In yang melihat dia pulang kembali dengan tangan kosong merasa amat heran, bersama-sama tanyanya. Di mana bangsa cilik itu? Dia berhasil melarikan diri jawab Tiden tertawa pahit. Aku tahu tiba-tiba ujar William In sambil mendepakan kakinya ke atas tanah tentuka sengaja membiarkan dia melarikan diri. Bukan titik bukan bantah Tiden dia berhasil melarikan diri dari pengawasan Siaolin KPW Elohon. Segera dia menceritakan keadaan dengan Kera bagaimana Hang Mong Ling menggunakan akalnya melarikan diri dari pengawasan Siaolin KPW Elohon di Kulil Kuang Hoasi. Air muka Wichitu segera berubah menjadi amat keren. Tidak peduli ia melarikan diri sampai ujung langit pun aku harus menawan dia kembali. Yuan Kuang Tai Su sudah menyamin kalau dia akan menawan dirinya kembali. Bagaimana dengan janji kita kepada si Rase Bumi Bun Jin Chu pada bulan depan tanya Tiden tiba-tiba? Lohu akan langsung menuju ke sana. Tetapi si Rase Bumi Bun Jin Chu juga berjanji dengan Bo Ampua, sampai waktunya Tiki Yau Tau boleh berangkat langsung dari sini, kita bertemu di atas gunung Kim Ting San. Ehem kita tunggu beberapa hari lagi, jikalau Siaolin KPW Elohon tidak berhasil menawan dia kembali. Lohu mau pergi sendiri untuk menawan dia kembali. Tia, putrimu juga mau ikut ujar William In yang berdiri di sisinya. Wichitu termenung berpikir sebentar baru ujarnya. Di dalam beberapa hari ini bila mana para pendekar pedang merah bisa kembali di dalam benteng semua kau sampai pada waktunya boleh ikut Tiki Yau Tau pergi, kalau tidak kau harus tinggal di dalam benteng untuk jaga rumah. Berbicara sampai di sini segera dia bangkit berdiri mari kita pergi makan. Tua muda tiga orang segera menuju ke ruang makan Wichitu dengan air muka serius berdiam diri tak mengucapkan sepatah katapun, hal ini entah dikarenakan kesedihan atas kematian sutenya Wong Pukian Pek, atau karena tidak berhasil ditawanya kembali Hang Mong Ling dan menjadi marah. Melihat keadaan diliputi oleh kesunyian, Tiden coba memecahkan kesunyian tersebut. Pocu apakah jenazah dari Ho Pocu sudah dikebumikan Ihm sudah selesai sahut Wichitu perlahan. Hei Bo Ampua betul-betul merasa bingung, kenapa dia bisa melakukan pekerjaan seperti ini. Wichitu mendengus dengan amat dinginnya, hanya ada dua kata, kemungkinan sekali bersekongkolnya dia dengan Hang Mong Ling masih ada tujuan lain dan bukan terbatas pada soal karena sayangnya serta simpatiknya. Agaknya Wichitu tidak ingin membicarakan itu lagi, dengan tawar jawabnya. Jikalau ada Lohu sendiri juga tidak ada tujuan yang sebenarnya. Mendengar kata-kata ini sengaja Tiden berkata lagi. Hang Mong Ling pasti tahu, bila mana Siaw Lin KPW Elohon berhasil tawan dia kembali, kita bisa mengorek keterangan yang lebih banyak lagi dari mulutnya. Air muka Wichitu segera berubah amat hebat, mendadak dia meletakkan kembali mangkok serta sumpitnya ke atas meja kemudian meninggalkan perjamuan. Kalian teruskanlah untuk makan, Lohu mau masuk ke dalam kamar buku untuk beristirahat. Selesai berkata dengan menggendong tangannya dia berlalu dari sana. Setelah dilihatnya bayangan Wichitu lenyap dari pandangan, barulah William In memperlihatkan senyuman pahitnya, ujarnya kepada Tiden dengan suara yang amat lirih. Kau pikir apa tujuan dari Ho Po Chu Wampu Kiam Pek bersekongkol dengan Hang Mong Ling? Tiden gelengkan kepalanya. Aku sendiri juga tidak tahu, seharusnya kau yang tahu karena Ho Po Chu sudah bersama-sama dengan kalian selama puluhan tahun lamanya, sedang aku baru kenal dengan dia selama dua bulan saja. Mari kita selidiki bersama-sama, langkah pertama yang dilakukan mereka sesudah bersekongkol dengan Hang Mong Ling adalah menculik aku pergi kemudian mengajak kau untuk bertemu dengan mereka di atas gunung Fan Chin Gan. Dia minta kau beritahukan nama suhumu, mencatat semua kepandayan silat yang kau miliki kemudian membuntungkan tangannya sendiri setelah itu minta kau hantarkan semacam barang kepada suhumu, seharusnya jika dipandang dari kejadian itu arah yang dituju mereka seharusnya kau bukan aku, benar tidak? Aku kira bukan demikian bantah Tiden sebelah rigelengkan kepalanya dia mengajukan empat syarat kepadaku di antara itu hanya syarat yang meminta aku catat semua kepandayan silatku serta meminta aku membawa semacam barang kepada suhu agak mirip dikatakan sebuah syarat tetapi tentang soal kepandayan silat hal ini sedikit tidak cocok. Karena aku sudah sanggupi untuk memberi pelajaran kepandayan silat di dalam benteng Pek Kiam Po, walaupun dia adalah Ho Po Chu tetapi dia pun boleh ikut berlatih dengan diriku. Karena itulah aku kira syarat yang minta ku catatkan semua ilmu silatku hanya merupakan suatu kedok saja untuk menutupi rencananya sedangkan syarat yang menyuruh aku menghantar. Sebuah barang untuk suhuku kemungkinan sekali dia bermaksud untuk membunuh suhuku titik. Dengan alasan apa dia mau bunuh suhumu potong William In mendadak. Untuk menjelaskan hal ini terlebih dulu, kita harus membicarakan syarat yang ketiga terlebih dulu, dia minta aku buntungi salah satu lenganku, hal ini kemungkinan sekali dikarenakan kepandayan silat yang aku alami amat lihai sehingga merupakan seorang yang paling menakutkan bagi dirinya. Dia mengharapkan sesudah tanganku buntung sebelah maka hal tersebut merupakan satu pukulan yang berat buat diriku sehingga dengan begitu dia pun tak usah terlalu takut kepadaku. Sedangkan soal dia minta bawakan semacam barang untuk suhuku kemungkinan sekali punya arti yang sama yaitu barang itu pastilah semacam barang yang membinasakan. Ketika suhuku menerima barang-barang tersebut maka beliau segera akan binasa, hal ini boleh dikata merupakan siasat sekali panah mendapat dua hasil. Karena kepandayan silat dari seorang suhu pasti jauh lebih lihai dari kepandayan silat muridnya, jikalau muridnya sudah dibasmi tapi suhunya tidak dibasmi sekalian, ini boleh dikata meninggalkan bibit bencana buat dirinya sendiri. Hei, omong pulang pergi tujuannya itu sama saja yaitu hendak membasmi dirimu bukan? Ujar William Insamil menghela nafas panjang. Tidak salah jawab tidak mengangguk. Tetapi hal ini bukanlah tujuan yang terakhir, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sekongkolnya di adegan Hang Mong Ling sama sekali bukan dikarenakan perasaan simpatiknya terhadap Hang Mong Ling, Sekalipun hal ini timbul dikarenakan rasa simpatiknya maka dalam soal ini dia semakin tidak punya alasan lagi untuk membinasakan diriku. Maka itulah sebab-sebab dia mau membinasakan diriku pastilah dikarenakan aku. Aku merupakan penghalang besar bagi usahanya atau dengan perkataan lain dia sudah merencanakan suatu rencana busuk. Terhadap kalian ayah beranak tetapi dengan munculnya aku secara tiba-tiba di dalam benteng pek kiam poh membuat dia merasa takut aku mengganggu usaha mereka itu karena itulah dia mau menyingkirkan nyawaku. William Insamil yang mendengar penjelasan ini tidak henti-hentinya mengangguk. Penjelasanmu sungguh sangat tepat sekali, tetapi dia sudah merencanakan rencana busuk apa terhadap kami ayah beranak. Tentang ini aku tidak tahu tadi aku sudah berkata kalian ayah beranak yang hidup dengan dia puluhan tahun lamanya sudah tentu jauh lebih jelas daripada aku ik baru berkumpul dua bulan saja. Menurut apa yang ku ketahui ujar William Insamil lagi sambil menggigit bibirnya kencang. Dia sangat baik memperlakukan Tia, walau Tia adalah pocu sedang dia adalah pocunya tetapi selama ini Tia selalu menganggap dia sebagai saudara sendiri, selama ini tidak pernah cok-cok atau segala apapun omong yang jelas lagi. Setiap rambut dan pohon yang ada di dalam benteng ini adalah milik ayahku juga miliknya, aai apalagi yang membuat dia merasa tidak puas. Kemungkinan hei, perkataan ini sebetulnya aku tidak patut mengatakan. Apa yang kau pikirkan cepat katakan saja, sekalipun apa yang mau kau katakan memalukan kami ayah beranak. Aku juga tidak akan menyalahkan dirimu karena kita saat sedang menyelidiki persoalan ini. Tiden berbatuk-batuk kering terlebih dulu kemudian barulah jawabnya. Ehem aku sedang berpikir kau bilang setiap jengkala rumput serta setiap batang pohon yang terdapat di dalam benteng. Pek Kiyampo adalah miliknya ayahmu sama juga seperti miliknya. Perkataan ini kemungkinan sekali sedikit tidak benar, karena dalam benteng. Agaknya masih ada barang yang dia sendiri dilarang untuk mendekati. Air muka William In segera berubah. Yang kau maksudkan loteng penyimpan kitab itu? Tiden hanya mengangguk tanpa memberikan jawabannya. William In menarik napas panjang. Kalau begitu tujuan yang utama dari Ho Po Chu kemungkinan sekali terletak di dalam loteng penyimpan kitab itu. Kemungkinan sekali memang benar sahut Tiden sambil sekali lagi mengangguk. Karena dengan kedudukannya sebagai Ho Po Chu ternyata tidak boleh mengetahui juga rahasianya ayahmu bagaimanapun juga karena perasaan heran dan ingin taunya bisa berubah menjadi perasaan kurang puas. Perkataan dari Tikiau tahu sedikit pun tak salah, tetapi di dalam loteng penyimpan kitab itu Lohu tidak mempunyai rahasia apa-apa yang istimewa suara dari Wichitu secara tiba-tiba muncul dari depan pintu ruangan tersebut. Tiden sama sekali menyangka kalau Wichitu setelah pergi bisa kembali lagi, mendengar perkataan itu dia menjadi amat terperanyat, cepat-cepat dia bangun berdiri dan menghadap ke arah pintu ruangan. Harap Ho Chu suka memaafkan kelancangan dari Bo Ampua ujarnya terburu-buru minta maaf. Tidak mengapa sahutnya tersenyum kemudian dengan langkah perlahan dia berjalan masuk ke dalam, perkataan yang baru saja kau ucapkan memang sangat benar. Tiden hanya menundukkan kepalanya tanpa memberikan jawaban, jelas sekali pada air mukanya memperlihatkan perasaan menyesal. Dengan menggendong tangannya Wichitu berjalan pulang pergi di dalam ruangan tersebut, lama sekali barulah ujarnya. Padahal jika dikatakan di dalam loteng penyimpan kitab itu tidak terdapat semacam rahasia. Bahwa hal ini memang tidak benar, tetapi rahasia yang terdapat di sana sebetulnya tidak ada sangkut kautnya dengan orang lain, juga bukan merupakan barang mustika yang berharga satu kota, sekarang mari kalian ikuti lohu. Selesai berkata dia berjalan keluar dari dalam ruangan titik. Tiden serta William Ine yang mendengar dia akan memimpin diri mereka berdua untuk masuk dan melihat-lihat loteng penyimpan kitab itu di dalam hati tanpa terasa tergetar juga dengan amat keras, bersamaan itu perasaan yang amat girang pun meluncur dari lubuk hati mereka. Terhadap diri William Ine serta Tiden, hal ini merupakan harapan yang diidamkan setiap hari, apalagi terhadap diri Tiden sejak diketahui olehnya kalau Wichitu memiliki sebuah loteng penyimpan kitab Yang melarang putrinya sendiri maupun sutenya untuk masuk ke dalam, di dalam hatinya sudah ambil kesimpulan kalau tujuan dari majikan patung emas yang perintahkan dirinya masuk ke dalam benteng pek, kiampo ini terletak di dalam loteng penyimpan kitab itu, karenanya dia sangat mengharap bisa mengetahui macam apakah barang yang dikehendaki itu. Dia sangat mengharapkan bisa mengetahui terlebih dulu gerakan selanjutnya dari dirinya akan menimbulkan akbat yang baik atau buruk terhadap benteng pek, kiampo. Kini Wichitu secara tiba-tiba sudah melanggar aturannya yang dipegang teguh selama puluhan tahun lamanya, dia ingin membuka rahasia yang terdapat di dalam loteng penyimpan kitab ini, hal ini membuat orang lain sama sekali tidak menduga. William Nen dengan air muka yang bersinar dan penuh perasaan girang meletakkan kembali mangkok sumpitnya kemudian mengikuti dari belakang. Tua muda tiga orang hanya tidak lama kemudian sudah berada di luar pintu loteng penyimpan kitab itu, dari dalam sakunya Wichitu mengambil keluar sebuah kunci yang amat aneh sekali bentuknya. Kemudian dengan perlahan-lahan membuka gembokan di depan pintu loteng penyimpan kitab itu. Beberapa orang pendekar pedang hitam yang menyaga di luar loteng penyimpan kitab itu ketika melihat pocu mereka hendak membawa Tiden serta William Nen masuk ke dalam loteng tersebut. Tanpa terasa pada wajah mereka sudah muncul perasaan terkejut bercampur heran, karena mereka sudah menyaga di luar loteng penyimpan kitab ini selama puluhan tahun lamanya dan mereka selama ini pocu mereka sudah menuliskan larangan bagi setiap orang untuk memasuki loteng penyimpan kitab ini. Sebaliknya malam ini secara mendadak pocu mereka sudah membawa Tiden serta putrinya masuk ke dalam loteng itu. Bukankah hal ini merupakan suatu kejadian yang sangat mengherankan dan sangat mengejutkan. Sesudah membuka pintu loteng penyimpan kitab itu, barulah Wichitu menoleh ke belakang dan berkata pada Tiden serta William Nen. Kalian berdirilah yang jauh biar lohu masuk terlebih dulu untuk menutup semua alat rahasia yang terdapat di dalamnya, sesudah itu kalian baru ikut masuk selesai berkata dia mendorong pintu depan dan berjalan masuk. Ruangan di bawah loteng penyimpanan kitab itu keadaannya biasa saja, tanpa ada tempat-tempat yang terlalu istimewa, ruangan itu tidak lebih hanya merupakan sebuah ruang tamu yang kecil. Sesudah Wichitu mendorong pintu berjalan masuk ke dalam segera bisa kelihatan keadaan di dalamnya amat teratur sekali bahkan diatur dengan gaya artistik yang merah tetapi dikarenakan selama puluhan tahun lamanya tidak pernah dibersihkan maka semua alat-alat yang ada di dalamnya kelihatan sudah menjadi kuno. Bahkan setiap ujung tembok sarang laba-laba memenuhi semua tempat, keadaannya sangat menyeramkan sekali mirip dengan sebuah rumah setan saja. Wichitu sesudah masuk ke dalam ruang tamu yang kecil, itu hanya di dalam sekejap metu saja sudah lenyap tanpa bekas, di dalam sekejap saja mendadak keadaan di dalam ruangan itu terang-benderang bagaikan siang hari saja, Wichitu dengan di tangannya membawa lampu muncul di hadapan Tiden serta William In ujarnya, sekarang kalian boleh masuk. Air mukanya di bawah sorotan sinar lampu yang dibawa kelihatan amat cerah dan bersinar. Tiden maupun William In dengan membawa perasaan hati yang tidak tenang mengikuti dengan kencang di belakangnya, selama ini mereka membungkam di dalam seribu bahasa. Setelah mereka memasuki ruangan tamu yang kecil itu seperti juga baru saja memasuki suatu dunia yang diliputi oleh keseraman dan kemisteriusan, seluruh tubuh mereka merasa amat dingin sedang wajahnya sedikit mulai memucat. Di samping sebelah kanan dari ruang tamu itu terdapat sebuah tangga yang menghubungkan tempat itu dengan loteng lantai kedua, dengan membawa lampu Ichitu mulai berjalan menaiki tangga itu ujarnya tiba-tiba, mari kalian ikut naik. Tiden merupakan orang kedua yang menaiki tangga tersebut, setiap kali kakinya menginyak tangga tersebut di dalam hati terasa suatu perasaan yang sangat aneh karena waktu inilah dia baru mau percaya kalau di setiap sudut di dalam ruangan loteng penyimpan kitab itu dimuat alat rahasia yang menyeramkan bahkan dia pun tahu kalan alat rahasia itu tidak diatur dan dipasang sekitar tangga-tangga itu saja bahkan di setiap jengkal tanah di dalam ruangan tamu. Luas ruangan itu jika dipandang dari luar kurang lebih ada tujuh kaki sebaliknya ruangan kecil di dalamnya hanya ada tiga kaki saja, artinya di sekeliling tembok di dalam ruangan itu sudah dipasang alat rahasia yang mendirikan bulu Roma. Tangga yang menghubungkan lantai-lantai pertama ke lantai kedua ada 18 trap banyaknya, setelah melewati tangga terakhir sampailah di sebuah ruangan kamar baka yang begitu luas. Di sekeliling ruang kamar baka ini terdapat rak tinggi besar, di dalam rak itu berjajarlah beribu-ribu buah kitab, bahkan boleh dikata selain kitab sama sekali tidak terdapat barang lainnya lagi. Inilah keadaan dari ruangan loteng penyimpanan kitab yang membawa kemisteriusan bagi setiap orang. Tanpa terasa lagi William Ine sudah mengeluarkan suara tertahan yang penuh diliputi oleh perasaan terkejut bercampur kecewa, gumamnya seorang diri, ternyata tidak ada apa-apanya. Dengan perlahan wicitu meletakkan lampu yang dibawanya ke atas meja, ujarnya sembari tersenyum. Tidak ada apa-apanya, eh meleteng penyimpanan kitab dari lohu ini sudah menyimpan berbagai macam kitab serta lukisan dari pujangga-pujangga terkenal pada masa yang silam, banyak di antaranya jarang bisa didapatkan di tempat luar, jika dibilang dengan uang, mungkin berada di atas ratusan juta tahil perat. Tetapi, bantah William Ine cemberut lukisan-lukisan serta tulisan-tulisan ini di dalam pandangan kami orang-orang bulim sama sekali tidak berharga. Benar tetapi lohu memangnya punya kegemarannya begitu, sejak kecil lohu paling suka membaca buku dan gemar menyimpan berbagai lukisan dari pujangga-pujangga terkenal, di dalam hati lohu barang-barang ini sangat berharga sekali. Untuk menyimpan lukisan-lukisan serta tulisan-tulisan ini, dia sudah memasang alat-alat rahasia di sekeliling loteng ini, apa untuk mencegah orang lain memasuk tempat ini sahut William Ine kurang puas. Tidak sahut wicitu geleng kepalanya, lohu pasang alat-alat rahasia ini sebetulnya untuk mencegah ada orang yang masuk ke sini mencuri kitab-kitab serta lukisan tersebut di samping itu juga untuk menyaga suatu rahasia lainnya. Rahasia apa tanya Tidak serta William Ine hampir bersamaan. Wicitu tidak segera memberikan jawabannya, sinar matanya dengan tajam memandang beberapa saat lamanya ke atas wajah Tidak maupun William Ine kemudian dengan air muka serius ujarnya. Sebelum lohu membuka rahasia ini aku mau tanya padamu terlebih dulu, Inji apakah kau mau percaya terhadap setiap perkataan yang aku katakan? Putrimu mau percaya sahut William Ine sambil mengaguk. Bagaimana dengan tikiau tau tanya wicitu kemudian? Sambil menoleh ke arah Tidain. Selama ini pocu jadi orang sangat jujur, setiap perkataan maupun perbuatan semua pakai aturan, bagaimana boampu berani tidak percaya. Kalau begitu sangat bagus sekali, sekarang juga lohu mau membuka suatu rahasia di hadapan kalian, setiap perkataan yang aku katakan adalah hal yang sungguh-sungguh terjadi, sama sekali tidak ada perkataan bohong barang sepatah pun. Selesai berkata dia berjalan menuju ke depan rak buku sebelah selatan dan menyingkirkan sejilid kitab kemudian kelihatan tangannya dimasukkan ke dalam rak buku itu, entah dia apakan mendadak dia mundur kembali ke belakang. Dari belakang rak kitab itu segera terdengar suara gesekan terbukanya pintu rahasia, sebuah pintu dengan perlahan-lahan membuka ke arah kanan. Di belakang rak buku itu terdapat sebuah dinding kayu yang menutupi tempat itu sedang di depan dinding tersebut tergantung sebuah kain yang di sampingnya terdapat sebuah tali, agaknya kain itu bisa ditarik untuk menyingkirkannya. Agaknya wichitu merasa sedikit keberatan untuk membuka rahasia tersebut, dari mukanya jelas memperlihatkan dia merasa sangat sedih bercampur bingung. Tia, barang apa di belakang kain tersebut? Tanya wilian-in cepat, agaknya dia sudah tidak merasa sabar lagi. Wichitu termenung berpikir beberapa saat lamanya, setelah itu barulah hujarnya, coba kau tebak sebuah pintu menuju ke ruang rahasia. Bukan, jawab wichitu sambil menggelengkan kepalanya. Sebuah lemari rahasia. Juga bukan. Mungkin sebuah lukisan tiba-tiba tiiden nyeletuk. Benar, memang sebuah lukisan. Selesai berkata dia maju ke depan menarik tali di sampingnya untuk membuka kain penutup tersebut. Begitu kain penutup itu terbuka, tidak salah lagi tampak sebuah lukisan muncul di hadapan mereka, sebuah lukisan dari seorang perempuan yang sangat cantik. Tanpa terasa tiiden sudah menarik napas panjang, pikirnya. Oh oh tian, ternyata di dalam dunia ada seorang perempuan yang demikian cantiknya memang benar. Perempuan yang terdapat di dalam lukisan itu memang mempunyai paras amat cantik, tapi cantiknya bukan merupakan cantik yang mendebarkan hati, menimbulkan hawa nafsu. Sebaliknya kecantikan parasnya adalah bersih, suci dan sedikit pun tidak ada pengaruh aneh lainnya. William Ine melototkan matanya lebar-lebar dengan perasaan terperanya teriaknya, sungguh cantik sekali tia, siapakah perempuan ini? Dia sisu bernama Simmei. Agaknya William Ine belum pernah mendengar nama Susi Mei itu setelah mendengar kata-kata itu dia menjadi berdiri tertegun. Siapa dia tanyanya lagi? Rumahnya ada di desa Hyliongcong di daerah Kausu. Sekali lagi William Ine dibuat tertegun. Ah, dia satu kampung dengan tia? Dengan perlahan Wichitu mengangguk dengan air muka sangat sedih jawabnya, benar sewaktu aku masih kecil kita adalah bertetangga. Kalian, kalian punya ikatan perjodohan sejak kecil tanya William Ine gemetar, sedang air mukanya berubah hebat sekali lagi Wichitu mengangguk. Hubunganku dengan dia boleh digambarkan dengan syair Tiang Hon Hiong, dari penyair terkenal Lipak. Segera dia mulai bersyair dengan nada penuh golakan hati, air mukanya berubah amat keren sedang mulutnya tak henti-hentinya membaca isi dari syair tersebut. Begitu dia selesai membaca syair tersebut tanpa disadari lagi air matanya sudah menetes keluar membasai wajahnya. Tanda petik. Melihat Wichitu mengeluarkan air matanya, William Ine menjadi teramat heran bercampur terperanyat, ujarnya. Jadi Tia maksudku dengan susim mei sudah menjadi suami istri? Tidak salah jawab Wichitu dengan perasaan amat sedih sebelum aku kawin dengan ibumu terlebih dulu sudah menjadi suami istri dengan susim mei. William Ine merasakan hal ini merupakan suatu pukulan yang berat bagi dirinya, Tanpa dapat dicegah lagi dia melelahkan air matu dengan perasaan sedih hujarnya, Tia, kau sudah menipu ibu. Benar, aku sudah menipu ibumu sah Wichitu sambit mengangguk. Sekalipun aku sudah menjadi suami istri selama 30 tahun lamanya dengan dia, tetapi selama ini belum pernah betul-betul mencintai dirinya, karena, karena aku tidak bisa melupakan susim mei ini. Dari sepasang metu William Ine segera memancarkan perasaan tidak puasnya, sambil melototi lukisan dari susim mei itu ujarnya, perempuan itu sekarang berada di mana? Di dalam sebuah kuburan di dekat Kalihan Sansi. William Ine menjadi melengat. Oha, dia titik dia sudah meninggal benar, dia meninggal dunia pada usia 17 tahun, berarti. Juga pada tahun ketiga setelah aku menikah dengan dia, susim mei telah meninggal dunia. Perlahan-lahan William Ine menghapus bekas air matanya. Bagaimana dia bisa meninggal? Saking rindunya kepadaku dia menjadi sakit kemudian meninggal? Hal ini berarti juga setelah Tia menikah dengan dia karena suatu urusan sudah meninggalkan dirinya, tanya William Ine dengan perasaan amat terperanyat. Benar, sesudah dia menikah dengan aku pada tahun kedua karena aku sangat gemar belajar ilmu silat, maka aku lantas meninggalkan rumah untuk mencari guru, sebetulnya hanya rencana paling lama setengah tahun saja kemudian hidup kembali bersama-sama dengan dia, tetapi pada bulan ketiga sesudah aku meninggalkan rumah mendadak di atas gunung. Tongsan sudah bertemu dengan seorang jagoan aneh dari buling dan dialah sucong musitiat kiamong atau kakek pedang baja sumasong. Ketika dia melihat bakatku maka sesudah menerima diriku sebagai ahli warisnya dan memberi pelajaran ilmu pedang, karena perhatiannya yang tertuju pada ilmu pedang inilah sudah lupa untuk kembali ke rumah menengok dia, hanya di dalam sekejap saja satu tahun sudah berlalu. Perlahan-lahan dia menghela nafas panjang, kemudian sambungnya lagi, setahun kemudian aku baru teringat untuk kembali ke rumah menengok dia, siapa tahu pada saat itulah sucongmu sudah jatuh sakit dengan usianya 98. Pada waktu itu ditambahkan secara tiba-tiba jatuh sakit membuat aku harus merawat dia orang tua, karena itulah rencana untuk pulang ke rumah menengok dia menjadi terbengkalai setengah tahun lewat dengan cepat. Akhirnya sucongmu wafat, setelah habis aku membereskan layannya barulah dengan tergesa-gesa kembali ke suka hao siapa tahu baru saja sampai di rumah aku baru tahu pada setengah tahun yang lalu dia sudah binasa. Dai meninggal dunia karena terlalu rindu kepada aku. Berbicara sampai di sini dia menarik nafas panjang-panjang, agaknya luka di dalam hatinya kambuh kembali. William Ine berdiam diri tidak berbicara. Tiden sendiri pun terpaksa bungkam, diam seribu bahasa, tetapi di dalam hatinya dia merasa ikut sedih dan tergerak oleh cerita yang amat menyedihkan ini, dia masih mempunyai suatu perasaan yang lain daripada yang lain, dia sama sekali tidak menyangka di dalam loteng penyimpan kitab yang diduga menyimpan berbagai rahasia ini ternyata hanya menyimpan suatu kisah yang menyedihkan saja bahkan rahasia itu hanya menyangkut pada urusan pribadi orang lain. Lama sekali Wichitu memandang wajah putrinya, setelah itu baru tanyanya, Ine, kau benci terhadap dia? Tidak. Kalau begitu kau benci terhadap aku juga tidak. Tanpa terasa Wichitu sudah menghela nafas panjang. Kematiannya dikarenakan rindu padaku, sebetulnya kami berdua saling cinta-mencintai, dikarenakan kegoblokanku sendiri sudah menghantarkan nyawanya, bila mana aku teringat kembali akan persoalan ini di dalam hati seperti diiris-iris oleh berjuta-juta batang pisau, sungguh menderita sekali. Dia berhenti sebentar, kemudian sambungnya lagi. Sewaktu di dalam hati, hatiku merasa sedih sehingga sukar dihilangkan beberapa kali aku sangat mengharapkan bisa melakukan berbagai urusan yang bisa meringankan beban orang-orang bulim. Tetapi hal ini semua sama sekali tidak berguna, asalkan bayangan tubuhnya muncul kembali di dalam benaku maka sama sekali tidak bisa hilang-bilang, akhirnya. Ehem, setelah delapan tahun dari kematiannya aku baru bertemu dengan ibumu, tentang bagaimana aku lalu kawin dengan ibumu tentunya kau sedikit mengetahui bukan? Wilianen dengan perlahan mengangguk. Tahu ibu sekeluarga sewaktu kakekulapas dari jabatan pulang kampung, di tengah jalan sudah bertemu dengan kaum perampok kakek dan nenek pada binasa sedang kawanan perampok itu mau menodai ibu. Waktu itulah dia sedang lewat di sana dan turun tangan membunuh perampok-perampok itu tersebut dan menolong ibu. Dengan demikian ibu dengan ayah lalu kawin bukan begitu? Benar sebetulnya aku tidak punya niat untuk mengawani ibumu tetapi saat itu ibumu sudah luntang-lantung seorang diri tanpa sanak famili bahkan secara diam-diam dia bertekad untuk membalas budi ini dengan menggunakan tubuhnya. Bila mana aku tidak mau terima dia sebagai istrinya maka dia mau mati saja makanya aku baru menerimanya. Tetapi walaupun aku berusaha keras untuk mencintai ibumu bayangan dari susime tidak bisa hilang-hilangnya dari benaku, ada kalanya terang-terangan ibumu yang berdiri di hadapanku, aku sudah salah melihat dia sebagai subsime, Ada satu hari aku tidak betah untuk tidur diam-diam mencuri lihat lukisan wajahnya, karena takut ibumu tahu maka aku baru bangun loteng penyimpan kitab ini dan menggantungkan. Lukisannya di sini setiap kali kalau aku rindu padanya lalu masuk ke sini untuk memandang wajahnya selama setengah harian. Hehehe. Tak-tak tertahan lagi William In menghela nafas panjang, bila mana sejak dahulu kalatia mau menceritakan urusan ini mungkin sekali luka di dalam hati kau orang tua akan sedikit menjadi sembuh. Tidak. Aku tidak bisa melukai hati ibumu, ibumu adalah seorang perempuan yang pendiam, selamanya selalu menurut omonganku dan dengan sepenuh hati mencintai aku, jika dia tahu hatiku sudah direbut orang lain dia pasti akan merasa sangat berduka hati.